Nah, di soal ini kita diminta mencari pH campurannya dari asam lemah HX dan juga NaOH. Di soal yang diketahui adalah pH asam, berarti kita bisa cari H+, apakah rumus pH sama dengan min log dalam kurung H+. Tadi pH-nya adalah 2,7 sama dengan min log H+. 2,7 ini adalah 3 dikurangin 0,3 ya. Dan kalau kita lihat lagi di soal 0,3 ini sama aja log 2. Jadi, 3 min log 2 sama dengan min log H+. Nah, berarti H+, sama dengan 2 dikalikan 10 pangkat min 3. Nah, ini dibalik juga jadi 3 min log 2. Jadi gitu ya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus H+, karena di sini asam lemah, kita pakainya akar KA. dikalikan MA. Tadi H+,nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan akar KA-nya yang mau kita cari dikalikan MA sumnya adalah 0,4. Nah, supaya yang di kanan itu akarnya hilang, maka yang dikiri kan harus kita kuadratkan ya. Dan yang ini udah hilang akarnya. Hasilnya kan yang ini 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Dibagi 0,4 adalah 4 kali 10 pangkat min 1. Jadi KA-nya sama dengan 4 dan 4 bisa dicaret ya. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1, jadi min 1-nya pindah ke atas, jadinya kan plus ya. Jadi 10 pangkat min 6 plus 1 ya 10 pangkat min 5. Di sini aku hapus ya, supaya kalian gak bingung. H+,nya udah dapet, KA-nya juga. Nah, sekarang kita mau cari mol masing-masing senyawa, yaitu pakai rumus M besar dikalikan V. Jadi mol Hx-nya adalah 0,4 dikali 150, yaitu 60 milimol. Mol NaOH-nya 50 milimol. Sekarang kita reaksikan. Hx ditambah NaOH. Hasilnya adalah NaOH ditambah H2O. Untuk cara mereaksikannya, sudah pernah aku bagikan ya di video sebelumnya. Kalian bisa cek di sini. Sekarang kita akan pakai MBS, yaitu mula-mula, bereaksi, dan setara. Di sini tinggal kita masukkan mol masing-masing aja. Tadi mol Hx adalah 60, NaOH adalah 50. Kita buat pembatasnya. Untuk yang mula-mula NaOH dan H2O kan belum ada. Yang bereaksi ini, kita ambil mol terkecil, yaitu kan 50 ya. Kita buat garis. Nah, NaOH juga 50 karena koefisiennya 1. Begitu juga H2O. Beda lagi ya kalau koefisiennya 2, 3, dan seterusnya. 50 kurang 50 kan habis. Min dikurang 50 ya 50. 60 dikurang 50, hasilnya 10. Sekarang kita tinggal cari pH-nya pakai rumus larutan penyangga. Di sini yang sisa adalah mol asam dan mol garamnya. Maka kita cari pakai rumus. Yaitu H plus dalam kurung sama dengan KA atau ketetapan asam dikalikan N asam atau mol asam dibagi dengan mol garam. Oke, KA-nya tadi 10 pangkat min 5. Nah, N asamnya di sini 10. N garamnya 50. 0 dan 0-nya bisa dicaret. Jadinya 10 pangkat min 5 dikalikan 1 per 5. Sama dengan H plus. Bisa kita balik jadinya 1 per 5 dikalikan 10 pangkat min 5. Jadi, pH-nya sama dengan 5 min log 1 per 5. Gitu ya. Bisa kalau mau kita jabarin lagi caranya seperti ini. 5 min log 1 dikurangi log 5. Tapi di sini kita kasih kurung. Karena log 1 adalah 0, maka langsung aja 5 dikurangi min log 5. Kan jadinya 5 plus log 5 ya. Lihat lagi deh di soal log 5. Itu hasilnya adalah 0,7. Jadi, 5 plus 0,7 ya 5,7. Nah, ini adalah jawaban lengkapnya ya. Kalian bisa putar layar HP-nya. Semoga paham ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum.